Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren, dua pici, 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 dua pici. Aku ngeliat kesana, tapi penontonnya ada disitu, suka pindah-pindah gitu ya. Semalam Dito, aku begadang, makanya aku lagi batuk-batuk nih, gak jelas, gak sembuh-sembuh. Aku begadang nonton film, satu dokumentri ya, namanya Man on Wire. Ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1974. Jadi ini kisah tentang Philippe Petit, dia ini seorang akrobatik, dia asal Perancis, menyebrang dari satu gedung tinggi ke gedung tinggi lainnya, hanya menggunakan tali. Nah, jadi itu kacau banget, itu dokumentrinya rada slow juga memang, tapi yaudah itu dilihatin persiapan dia, memilih gedung kenapa, persiapannya gimana. Nah, bayangin ini gedung, jadi dia paling atas, gedung ke gedung dan dia tali, kita kan sekolah di sirkus tuh, tapi ini gedung sama gedung, jadi kan ngeri banget ya, di bawahnya kan ada lalu lintas dan segala macem. Nah, saya pikir nih orang hebat banget ya, tapi tau gak ternyata, beberapa hari lalu, ada dua orang Indonesia yang melakukan hal ini juga. Orang kita teh, orang kita kan? Orang kita, Indonesia ada dua orang, dan mereka, mereka aja dia yang ngomong langsung ya, jangan aku ya, ada Cepi dan Gin Gin di sini. Cepi, apa kabar? Sehat? Gimana sehat? Gin Gin, apa kabar? Sehat? Aku denger, silahkan duduk. Aku denger, bukan cuma kemarin aja tanggal delapan ya? Ini, mereka datang ke gedung The East, lantai 28 juga nyebrang dari gedung. Enggak, kalau di sini belum di sini. Eh, kok kalian berani? Gimana sih kalian, kalau itu kan yang orang Peransi, itu kan dia seorang akrobat, ya? That's what he does for a living gitu, waktu pada saat itu. Kalian? Sebetulnya, kita dari sama-sama satu komunitas, ada komunitas Pushing Panda, nama komunitasnya di Bandung, itu kita memang dari tahun 2011 tuh concern. di Slackline, kegiatan Slackline. Slackline itu yang jalan di atas tali itu, ya? Betul, ini nama kegiatan ini sebetulnya Slackline. Oke, oke. Kalau belum ada yang tahu, ini Slackline namanya. Kalau zaman dulu mungkin sering dilihat pakai kabel baja, nah kalau Slackline ini pakai tali pipih, tali webbing. Oh, oke. Tali webbing, jadi dia pipih gitu ya? Betul. Oke, terus kalian, jadi kemarin delapan Januari apa yang terjadi? Kalian di mana? Mungkin kalian aja yang langsung cerita ke semua yang ada di sini. Jadi, waktu tanggal delapan, sekitar beberapa hari sebelumnya juga kita sudah masuk ke gedung itu. Saya sama teman-teman Pushing Panda dibantu sama beberapa pihak juga, termasuk manajemen gedung situ. Ada dari Kompas, Super Adventure juga, itu ngebuka jalan kita lah gitu. Untuk bisa melakukan itu. Melakukan kegiatan ini. Kebetulan ini pertama kali dilakukan di Indonesia gitu. Jadi, Alhamdulillah setelah hari ketiga, kita coba, kita berhasil untuk jalan. Berapa tingginya? Tingginya 60 meteran. 60 meter dan jaraknya? 33. Jadi, berapa lama kalian jalan dari satu gedung ke gedung satunya lagi? Itu sekitar 2 menitan. Sekitar 2 menitan? Di bawah ada apa? Kurang malam. Di bawah ada? Di bawahnya ada kolam. Tapi jauh banget, itu di rantai 25 di rooftop. Kenapa sih kalian gak duduk aja nonton DVD atau apa gitu? Apa yang membuat kalian ingin melakukan hal ini? Adrenalinnya kali ya? Jadi, ya awalnya kita memang main slackline tuh. Di bawah gitu, nge-trick. Karena salah satu genre di slackline juga ada tricklining. Apa itu? Tricklining itu jadi kita lompat-lompat kayak trampolin tapi di atas tali. Yang terbentang gitu. Kita dari situ, kebetulan kita juga dari basic kita, dari sekolah panjat tebing yang sama. Saya, Dadeng, dan Gin-Gin, teman-teman di Pusing Pandu juga banyak yang berangkat dari panjat tebing. Kita sudah biasa di ketinggian. Sebetulnya untuk jalan di atas tali kita sudah beberapa kali melakukan di tebing. Kemudian jembatan kita pernah. Nah, untuk gedung itu baru pertama kali kemarin. Dan mereka berhasil. Coba aku pengen tahu, Gin-Gin, apa yang ada di pikiranmu saat menentasi itu? Mikirin pacar, aduh nanti kalau ada apa-apa dia nggak ketemu aku, mikirin orang. Apa atau harus fokus, nggak boleh mikirin apa-apa? Gimana sih? Saya harus fokus, saya lupain dulu semuanya. Saya berusaha fokus pada satu titik objek diem misalkan. Karena kan kalau fokus ke tali, fokus kita jadi koordinasi di otak kita ngikut goyang. Oh, jadi berantakan juga. Ngeliatnya ke depan, nggak boleh ke bawah? Iya. Nggak boleh ke bawah sama sekali? Nggak bisa. Lebih sulit kalau misalkan kita ngeliat ke bawah itu lebih sulit konsentrasinya. Dek-dekan nggak sih? Sangat. Oh, mulanya didekat? Itu sangat melakukkan. Sempat ada, itu lancar terus selama beberapa menit itu melakukan penyeberangan? Atau ada sempat mau jatuh atau gimana gitu? Kita di hari-hari pertama itu setelah setup, alat, kita coba adaptasi itu memang ada beberapa kali jatuh sampai hari kedua gitu. Baru hari ketiga kita bisa dapet feel-nya gitu. Karena ini kegiatan bukan soal skill, bukan soal otot saja, tapi konsentrasi sama mental. Konsentrasi sama mental ya? Iya, iya aku kayaknya nggak punya mental untuk. Kita lewat itu aja dalam darat aja ya, darat aja ya, nggak usah lewat tali. Tapi aku mau nanya sekali, maksudnya kalian ada pengenan nggak pakai pengaman nggak harus, atau harus pakai pengaman terus? Iya, jadi kita melakukan kegiatan beresiko tinggi itu harus dengan sistem keselamatan yang memang sudah teruji gitu. Karena ada tute yang sirkus beneran dia nggak pakai pengaman. Iya, 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 ini harus lah ya orang tinggi banget. Ada rencana sebelum kita sudah hubungan ini, ada rencana besok-besok ke gedung mana lagi? Mungkin pengen dari Deis ke Monas langsung pakai tali, kita bisa bikin talinya sampai keselamatan. Jauh. Tenang, bukan kalian, mereka. Oh, yang mau beruji. Kalian mah duduk aja di sini yang manis. Ada rencana dari gedung apa lagi mungkin ke depannya? Ada sih, jadi kita sama teman-teman juga masih pengen mengeksplor tempat-tempat lain gitu. Dengan jarak yang berbeda, ketinggian yang berbeda, cuma nanti aja kita lihat dapetnya di mana gitu. Kita tunggu nanti beritanya ya, nanti main ke sini lagi ya. Cepi Gin-Gin, terima kasih. Semoga sehat terus. Ya, terima kasih banyak. Semoga selalu bisa menaklukkan tantangan dimanapun, tapi tetap harus aman. Ya. Terima kasih, Dito. Selamat ulang tahun, Dito. Terima kasih, Tese. Terima kasih sudah masuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak sama siang, daaah. Terima kasih, Tere. Terima kasih. Terima kasih.